Oke teman-teman semua kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunci atau mengamankan folder yang ada di laptop maupun pc kita Menggunakan password Jadi begitu nanti kita masuk ke drive nya Kita ingin membuka folder di salah satu drive Nah seperti ini nanti dia akan meminta password untuk kode keamanannya ya Oke teman-teman daripada penasaran langsung saja kita mulai Yang harus dipersiapkan kita membutuhkan aplikasi untuk pengunciannya Yaitu ketikan saja anvi folder locker seperti ini Kemudian teman-teman enter atau cari Teman-teman bisa pilih link yang paling atas ini yang untuk windows ya Sesuaikan untuk sistem operasinya klik saja Nah di sini ada versi terbaru teman-teman klik Nah kemudian tinggal teman-teman undo Kemudian letakkan di folder tempat penyimpanan aplikasi teman-teman semua Nah seperti ini Nah kebetulan saya sudah mendownloadnya Kemudian langsung saja Kalau sudah berhasil sudah selesai untuk proses mendownloadan Sekarang kita lakukan proses penginstalan Teman-teman bisa cari Kemudian bisa double klik aplikasinya Step-stepnya bisa teman-teman likuti Seperti yang ada di tutorial ini Pilih next Untuk destinasi foldernya Teman-teman bisa biarkan default seperti ini Langsung pilih install Kemudian tunggu untuk proses pengextrakan filenya Nah kemudian kita pilih ok Kalau ada notice seperti ini ya Nah kemudian finish Bila bisa teman-teman unchecklist Untuk check locknya Kemudian finish Oke kalau sudah berhasil Untuk proses penginstalan Selanjutnya kita lakukan uji coba teman-teman Ya Seperti apa sih proses kerja dari aplikasi ini Kita ambil contoh di dokumen Kita ada satu folder yang akan kita kunci ya Namanya Yaitu Ini folder privasi ya Untuk saat ini masih bisa kita buka Ya Selanjutnya tinggal teman-teman buka Untuk aplikasinya Kalau sudah dia biasanya ada di desktop seperti ini Atau teman-teman bisa search nanti kalau tidak ada Ketikan saja sesuai judulnya Anfi Tinggal teman-teman buka Nah kemudian disini diminta Untuk memasukkan password ya teman-teman Masukkan saja password Jangan lupa teman-teman harus hafal ya Kemudian untuk confirmnya sama Masukkan Kemudian email teman-teman masukkan juga ya Nah kalau sudah tinggal klik ok saja Nah Kalau sudah untuk melakukan angka awalnya teman-teman pilih add Disini ada tanda plus ada tulisan add Teman-teman klik Kemudian dia akan membuka file explorer teman-teman semua Tinggal teman-teman cari folder dari yang ingin teman-teman kunci ya Yaitu ini folder privasi Kemudian kita pilih open Oke Nah disini sudah tertambahkan nih untuk folder privasinya Sudah ada disini Nah kemudian untuk melakukan protectionnya Ada beberapa metode yang bisa teman-teman coba disini Tinggal teman-teman klik tanda panah ke bawahnya Nah untuk membuat passwordnya nanti kita akan bahas ya satu persatu Tapi kita langsung ke cara passwordnya Ya teman-teman tinggal klik password Nah maka secara otomatis dia akan Muncul ya jendela baru seperti ini untuk membuat passwordnya Teman-teman bisa pilih default Default ini artinya yang kita masukkan tadi ya Atau kita pilih custom lagi Kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan Tinggal kita masukkan Sama Kemudian untuk passwordin boleh diisi boleh tidak Kemudian kalau sudah tinggal klik ok Nah sekarang Foldernya sudah kita lakukan privasi tadi Sudah terkunci Mari kita coba Folder dokumen Kemudian folder privasi Kalau kita buka Nah dia akan muncul Notifikasi untuk Memasukkan password Ya kalau kita salah menginforkan password Maka dia akan Invalid ya Seperti itu Nah hint tadi bisa untuk mengecoh ya teman-teman Nah ini berarti padamang bukan Kalau kita masukkan password yang benar Kita pilih ok Nah maka dia akan terbuka Seperti itu teman-teman Nah sebenarnya untuk metode atau langkah Metodenya tadi bermacam-macam ya teman-teman Kita bahas satu persatu Unprotect ini tidak di Tidak di protect ya Tidak di proteksi Kalau untuk hide Dia Coba ya kita seperti ini Nah seperti ini Kalau dia hide Dia akan tersembunyi teman-teman Nah teman-teman bisa Lihat replaynya Di bawah Di sini Kemudian Kalau look ini Kita mengunci Kita pilih look Nah Dia muncul lagi Tetapi kalau kita buka Folder privasinya Maka dia akan Menghasilkan Notif seperti ini Bahasanya Folder ini ya dikunci gitu ya teman-teman Tidak bisa dibuka Kalau seperti tadi kan Harus minta password Seperti itu Nanti tinggal teman-teman pilih Nyaman pakai yang mana Untuk read only Dia bisa dibuka Tetapi tidak bisa melakukan Pengeditan Isi dari dalam Foldernya Mari kita coba Kita pilih folder Privasinya Nah ini bisa terbuka Teman-teman Bahkan kita juga bisa Melihat isinya Tetapi kita tidak bisa Melakukan penghapusan Delete Kemudian kita tidak bisa Untuk Kita tidak bisa melakukan Penghapusannya Contoh kita pilih yes Maka Dia tidak akan bisa Untuk melakukan penghapusan Bahkan kita untuk Menambahkan File di folder ini pun Tidak bisa Mari kita coba ya Pilih notepad Kita tekan sesuatu Kita ctrl s Kemudian kita masukkan Ke dalam folder Yang sudah kita Rate only tadi ya Kita proteksi Dengan rate only ya Kita masukkan ke folder Privasi Kita buat namanya Kemudian kita pilih save Sama dengan yang tadi Bahwasannya kita tidak bisa Melakukan Penyimpanan Di dalam folder tersebut Seperti itu Cara kerja Rate only Nah Kemudian selanjutnya Teman-teman Untuk metode selanjutnya Yaitu ada Hide and lock Jadi kita menyembunyikan Dan kita mengunci Ya Kalau seperti ini Nah dia akan langsung hilang Nah yang terakhir password Seperti yang tadi ya Sudah kita buat tadi Tinggal teman-teman buat Pastikan yang mudah diingat Kuat dan mudah diingat Ya Seperti itu teman-teman Nah Kemudian untuk Unprotectnya Teman-teman tinggal Checklist seperti ini Kemudian pilih remove Nah seperti itu Maka disini Untuk daftar foldernya Sudah tidak ada teman-teman Seperti itu Jadi cara kerjanya Jadi Folder-folder Penting kita Tidak mudah dibuka orang ya Walaupun Laptop kita mungkin dipinjam Atau bahkan Hilang ya Sekalipun Oke Selamat mencoba Mungkin itu saja Yang dapat saya berikan Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Oh ya Satu lagi ya Nanti kalau teman-teman Ingin uninstall aplikasi ini Nanti teman-teman juga Disuruh untuk Memasukkan password Passwordnya yang Teman-teman buat Di awal tadi Di waktu sesudah Penginstalan Makanya dari itu Teman-teman jangan Sampai lupa Oke Itu saja Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di pertemuan kita selanjutnya Terima kasih telah menonton